Intro Teknik Angkatan Laut Indonesia akan segera kedatangan monster laut asal Denmark, Everhoodveld Dengan tambahan kapal tersebut untuk satu mengisi celah kekurangan kapal perang anti-air warfare alias anti-serangan udara Dari segi kemampuan tempur, calon monster laut TNI Angkatan Laut Indonesia Everhoodveld menggunakan radar array apart yang lebih canggih Ada pula VLS MK41 dan MK56 yang terdiri dari 12 tabung peluncuran hingga 4 slot rudal anti kapal MK14 Harpoon Dimana satunya terdiri dari 4 tabung Jumlah VLS Everhoodveld yang banyak wajar karena perannya sebagai anti-serangan udara Memang sebagai pertahanan akan serangan udara Kapal raksasa Everhoodveld diketahui memiliki bobot kapal 6.600 ton Dimana didukung dengan hadirnya mesin diesel MTU-20V di 8.000 M70 Dalam konfigurasi gabungan diesel dan diesel Oleh sebab itu mampu membuat kapal raksasa Everhoodveld melaju hingga kecepatan 28 knot Terkait jangkauan yang bisa dicapai kapal Everhoodveld Yakni sekitar 16.700 km Oleh sebab itu sangat pas digunakan di lautan Indonesia oleh TNI Angkatan Laut Lantaran kapal Everhoodveld mampu mengarungi lautan Indonesia dari Sabang hingga meroket tanpa berhenti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!